Dear bright people, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Dimas P. Muharam Kali ini di segmen ICT Accessibility, saya akan review satu aplikasi yang keren banget Ini adalah sebuah social media yang penggunanya sudah cukup banyak Eksklusif dan booming beberapa bulan lalu, khususnya di era pandemi ini Dan spesialnya adalah, aplikasi ini sangat aksesibel untuk pengguna yang tunanetra Mengapa seperti itu? Karena yang pertama, untuk berkomunikasi antar pengguna itu hanya bisa dengan audio atau voice Tanpa ada video dan juga tanpa ada teks Nah, sudah bisa mendebak aplikasi apa ini? Ya, aplikasi ini adalah Clubhouse Deja, CLUB, HOUSE ya teman-teman Dan ini sangat booming, beberapa bulan lalu itu cukup heboh ya Karena banyak orang-orang besar dan berpengaruh yang masuk ke sini Untuk mereka menggunakan aplikasi ini sebagai media untuk sharing dan berbagi ilmu Nah, jadi mengapa saya rekomendasi teman-teman tunanetra khususnya untuk menggunakan ini? Karena yang pertama, penggunanya sudah sangat banyak Sehingga teman-teman akan bisa memperluas pergaulannya ya Karena penggunanya bukan hanya tunanetra saja ini Tetapi juga banyak orang awas juga banyak sekali menggunakan aplikasi ini Jadi teman-teman bisa memperluas pergaulan, bisa mendapatkan teman yang lebih banyak Nah, yang kedua, Clubhouse ini media belajar yang keren banget Karena di dalamnya itu tidak hanya social media ya untuk bisa saling follow antar pengguna Tetapi juga ada room atau ya ruangan-ruangan diskusi ya yang dibuka Dan teman-teman nanti juga bisa membuka roomnya sendiri juga Dan itu banyak orang-orang yang capable atau punya reputasi di bidangnya itu berbagi di sana secara gratis Kayak misalnya pernah ada kayak Wisnu Tama, mantan Menteri Parwisata yang sering di sana Dan juga ada beberapa tokoh yang lain gitu Dan topiknya juga sangat beragam kategorinya Dari mulai kayak startup, terus ada belajar bahasa juga Belajar bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Perancis Di sana juga ada yang sharing Lalu juga topik pendidikan Dan topik-topik yang santai juga ada Misalnya yang sekedar ngobrol Lalu berbagi gitu ya pengalaman gitu Dan di sini teman-teman nanti bisa networking Nah yang terakhir adalah aplikasi ini awalnya dibuat eksklusif teman-teman Jadi sebelumnya hanya ada di iOS Atau teman-teman yang menggunakan iPhone atau iPad Yang bisa mengakses aplikasi ini Tetapi kira-kira satu bulan yang lalu Clubhouse ini sudah bisa di download di Play Store Jadi teman-teman pengguna Android pun juga sudah bisa menggunakan aplikasi ini Nah sisi eksklusif yang lainnya adalah Sebetulnya aplikasi ini Mereka bilang ini versi beta Atau belum versi yang full release ya Tetapi pengguna sudah sangat banyak Dan sudah sangat aksesibel sih menurut saya Saya tidak ada kesulitan dalam menggunakan Clubhouse ini Dalam beberapa hari belakangan ini Saya juga baru menggunakannya Jadi lagi export juga fiturnya Dan selama proses beta itu Untuk mendaftar di aplikasi ini Kita tidak semacam di Facebook atau Twitter atau Instagram yang langsung register begitu saja Tetapi harus mendapatkan invitation atau undangan dari pengguna lain yang sudah bergabung sebelumnya Nah jadi efeknya betul-betul eksklusif dan viral ya Karena Invitationnya juga terbatas Jadi satu pengguna itu biasanya hanya mendapatkan 5 undangan yang bisa dibagikan ke temannya Atau siapapun yang ingin direkomendasikan untuk menggunakan Clubhouse Jadi kan kita harus pilih-pilih gitu ya Tidak bisa main sebar invitation Jadi benar-benar orang yang mendapatkan undangan itu adalah yang memang ingin menggunakan Clubhouse Dan ingin mendapatkan manfaat di dalamnya gitu Nah tapi ada cara yang lain Kalau teman-teman tidak ada yang kenal atau temannya Atau belum tahu bahwa temannya sudah ada yang menggunakan Clubhouse Itu nanti bisa dengan sisa namanya reserve username Nah kita akan mempraktekkan teman-teman ya Nah langkahnya yang pertama seperti biasa Buat teman-teman yang menggunakan iOS bisa masuk ke App Store Atau yang Android bisa masuk ke Play Store Bisa di-download cari Clubstore ya Sorry Clubstore Clubhouse C-L-U-B H-O-U-S-E ya Clubhouse Nah ini saya sudah install aplikasinya Sebetulnya saya sudah terdaftar juga gitu Tetapi tadi saya log out Ini saya disini menggunakan iOS Jadi saya tidak mempraktekan menggunakan Android Tapi saya yakin harusnya Sama lah aksezibilitasnya Karena ini awalnya di iOS Dan sangat aksezibel sekali Harusnya di Android Mungkin kurang lebih sama Nanti teman-teman bisa kasih komentar ya Di kolom komentar Kalau misalnya ada yang menemukan Berbeda atau ada kesulitan ya Nah sekarang saya sudah install Clubhouse disini Ya saya menggunakan iPhone jadul teman-teman iPhone SE generasi pertama Tapi masih sangat Bekerja dengan baik sekali disini Nah ini Clubhouse ya masuk Clubhouse Sorry-sore saya Lambatin dulu dikit Nah ini sudah di Clubhouse nih Tampilannya Nah ini sih alasannya dia bilang bahwa Selama dia masih proses beta Dia memasukkan orang itu Gradually ya Atau berangsur-angsur Jadi tidak langsung orang bisa Register Secara mandiri Tapi harus menggunakan invitation Jadi biar sistemnya tidak break Atau tidak Tidak overload Tidak down gitu ya Tetapi itu sih Alasannya aja Tapi sebetulnya itu mempertahankan Sisi eksklusifitasnya sih kayaknya Jadi kayak model dulu Kalau teman-teman mungkin generasi yang lama Yang awal-awal ada Gmail Gmail dulu juga begitu teman-teman Jadi Menggunakan invitation Jadi tidak bisa orang langsung create Gmail Tetapi dengan invitation Dari pengguna yang sebelumnya sudah tergabung gitu Dan sekarang kita bisa lihat efeknya Gmail jadi email nomor satu ya Yang dipakai sekarang ini Lanjut Saya flick ke kanan lagi Nah jadi Setiap orang bisa bergabung Tapi harus gunakan invitation Atau kalau Belum punya invitation Bisa Reserve username Jadi Maksudnya reserve username ini Disini adalah Mengamankan username kita Jadi kita daftar dulu Sementara Nah nanti nunggu Kalau misalnya ada Ternyata Teman kita Yang sudah tergabung Di clubhouse Dan nanti dia akan Kayak semacam memberikan Rekomendasi lah Atau invitation Ke clubhouse Bahwa Oke orang ini Saya kasih invitation Buat Bisa aktifasi akunnya Gitu Nah saya kemarin begitu Teman-teman Jadi Saya gak tau kan ya Teman saya siapa yang sudah terdaftar Jadi saya langsung aja daftar sendiri Dengan disini Saya flick kanan House with yard Paul Get your username Button Ada get your username Had an invite text Ada have an Sign in right arrow Button Nah have an invite text Jadi kalau udah punya invitation Bisa sign in disini Tapi kalau belum ada disini aja nih Get your username Button Get your username ya Jadi get your username Jadi kemarin setelah saya daftar Get your username itu mungkin Dia terhubung dengan Karena gini Ketika pendaftar itu Menggunakan nomor hp teman-teman Nah sebenarnya saya klik masuk ya Enter your phone hash symbol Nah enter your phone Jadi masukin nanti nomor hp nya teman-teman Nomor hp yang valid pastinya Yang bisa nanti dikirimin sms Karena nanti setelah teman-teman Daftar nomor hp nya disini Nanti Itu dia akan kirim Ada pesan Untuk ini ya Yang menggabarkan Kalau misalnya teman-teman Sudah dapat invitation Jadi dia nanti kirim sms Dan juga akan ada Verifikasi disitu Jadi pastikan nomor hp teman-teman Sudah terdaftar Nah ini saya tadi Saya masukkan disini Text field Flag button Plus 62 Button By entering your number Terms of serve Next Nah ini nanti Di klik next Saya gak lanjutin lagi Karena saya sudah terdaftar Jadi nanti klik next Nanti dia akan ada Verifikasi yang teman-teman Harus masukkan kodenya Nah nanti Setelah proses itu Nanti teman-teman Harus menunggu Ya nanti kalau misalnya Saya gak tahu juga Teman saya waktu itu Bagaimana ya Jadi memberikan Rekomendasi atau invitation itu Yang jelas saya gak tahu Setelah saya daftar Kira-kira beberapa jam kemudian Itu ada sms Dari clubhouse Bahwa Akun tertentu Teman saya itu Yang saya kenal Saya tahu saya kenal orangnya Itu memberikan invitationnya Kepada saya Jadi mungkin ya Kalau teman-teman Gate user disini Nanti untuk pengguna-pengguna lain Yang Menyimpan nomor HP Teman-teman mungkin Gitu ya Atau emailnya teman-teman Atau Saya gak tahu bagaimana sistemnya Itu nanti dia dapat notifikasi Dan Menanyakan apakah Ingin memberikan invitation Atau enggak Gitu Mungkin kalau teman-teman Ada yang punya pengalaman Memberikan invitation via gate user begini Bisa sharing juga di kolom Komentar ya Seperti itu Dan yang jelas Saya dapat Rekomendasinya Dan Bisa masuk akhirnya di clubhouse Gitu Nah jadi Itu tipsnya Buat teman-teman yang Belum punya Invitation text Di clubhouse Jadi bisa Get Username Dulu Untuk mendaftar dulu Atau untuk Men Mereserve lah ya Untuk Memastikan bahwa username Teman-teman itu nanti gak ada Ambil orang lain Dan nanti bisa tunggu Kalau misalnya ada yang memberikan Invitationnya ke teman-teman Atau Sembari Mendunggu itu Kalau nanti Teman-teman ada kenal Oh Lu udah punya clubhouse ya Misalnya Lu Mau dikasih invitationnya Nanti teman-teman cukup kasih Nomor HP yang teman-teman Sudah daftarkan tadi Untuk nanti dia kasih Invitationnya Dan nanti otomatis Itu berarti statusnya Teman-teman dapat Invitation Dan nanti sudah bisa Untuk aktifasi akunnya Itu dulu Brad people Terima kasih Yang sudah mengikuti Nanti Kita akan lanjut lagi Untuk Eksplorasi Bagaimana Clubhouse di dalamnya Jadi cukup dulu Untuk video kali ini Untuk tips Bagaimana untuk teman-teman Yang Tidak punya Invitation Intrax Tetapi ingin Bergabung Clubhouse Nanti kita akan Lanjutkan lagi Video di seri Berikutnya Terima kasih Saya Dimas P. Moharam Menurut diri Jangan lupa Klip subscribe Buat yang belum Klik like dan share ya Ke sebanyak mungkin temanmu Sampai ketemu lagi And See ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih